Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Welcome back to my channel Hari ini saya mau membuat cakwe anti gagal Ini cakwe nya Rogainya itu cantik banget Mengembangnya juga bagus Jadi kalau kalian penasaran Pengen tau caranya Tonton terus videonya sampai selesai Pertama-tama Masukkan tepung terigu ke dalam wadah Ini saya gunakan Tepung terigu serbaguna Sebanyak 320 gram atau setara dengan 2 cup Kemudian tambahkan 1 sendok makan baking powder 1.4 sendok teh baking soda 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh 1 sendok makan maksudnya Gula pasir Lalu setelah itu Kemudian ini Kita aduk dengan menggunakan Whisker Aduk sampai tercampur rata Lalu tambahkan 1 cup air Atau setara dengan 220 ml Nah namun disini jangan Terlalu berpatokan pada takaran air Karena di setiap Tepung itu berbeda-beda Kelembapannya Jadi aduk Dengan menggunakan Sepatula Kemudian Sekarang uleni Dengan menggunakan Tangan Namun pastikan tangannya Kita cuci dulu Dan terakhir Tambahkan 1 sendok makan Minyak sayur Atau minyak goreng Uleni kembali Jadi kita menggulengnya Tidak usah terlalu lama Nah disini Kalau teksturnya itu Masih lembek Boleh kalian Tambahkan tepung terigu lagi Atau kalau terlalu Keras Boleh tambahkan air Nah untuk teksturnya itu Emang masih lengket Namun kalian Tidak usah terlalu khawatir Karena teksturnya itu Memang harusnya Seperti itu Masih agak lengket Masukkan ke dalam plastik Kemudian masukkan ke dalam kulkas Diamkan semalaman Atau minimal 12 jam Setelah semalaman Keluarkan adonan Biarkan 30 menit Di luar Lalu taburi Tepung di atas meja Ambil adonannya Bentuk seperti ini Jadi pastikan itu Mejanya ditaburi Dengan tepung Agar adonannya itu Tidak lengket Kemudian ini Kita bagi dua Adonannya Nah kalau misalnya Adonannya itu Masih lengket Taburi aja Dengan tepung perigu Itu tidak masalah Sampai dapat teksturnya Yang Tidak lengket Lagi Lalu ini Pipihkan dengan Menggunakan rolling pin Atau kalian juga bisa Menggunakan tangan Rapikan seperti ini Kemudian adonannya Kita potong-potong Disini tebalnya Setengah senti Lalu lebarnya itu Dua senti Sekitar dua senti Jadi adonannya Potong-potong Seperti ini Kemudian Ambil tusuk sate Celupkan ke dalam air Tekan tengahnya Seperti ini Nah namun Kita langkahin satu Kita biarkan yang satunya Nah setelah itu Kita ambil adonan Yang belum Kita tekan tengahnya Tumpuk di atasnya Kemudian rapikan Lalu ambil chopstick Baluri dengan tepung Tekan di tengahnya Seperti ini Nah jadi Yang di bawahnya Tadi itu Saya menggunakan Tusuk sate Menekannya Dan yang di atasnya Saya menggunakan chopstick Jadi tekan tengahnya Seperti ini Dan catatan disini Perlu teman-teman tahu Pastikan pinggirannya itu Jangan sampai lengket Satu sama lain Karena itu akan Mempengaruhi nanti Pas digoreng itu Akan susah mengembang Jadi yang kita tekan itu Tengahnya saja Pastikan itu Pinggirannya Tidak lengket Satu sama lain Ini catatan penting Yang kalian harus tahu Nah kalau sudah semuanya Diamkan sekitar 5-10 menit Namun sebelumnya itu Panaskan minyak dulu Nah setelah minyaknya panas Ambil adonan Tarik Ujungnya seperti ini Masukkan ke dalam Pengorengan Lalu Bolak-balik Jadi ini harus kita Bolak-balik terus Karena kalau tidak Ini akan susah mengembang Kalau kita tidak Bolak-balik Nah pastikan Minyaknya itu Benar-benar panas Nah kalau sudah Warnanya coklat Seperti ini Angkat dan Tiriskan minyaknya Jadi kita Menggorengnya itu Di api sedang Cenderung kebesar ya Dengan minyak yang Panas Lalu ambil lagi Tarik Masukkan ke minyak Langsung Dibolak-balik Nah ini juga Catatannya Teman-teman Minyaknya itu Harus panas Dan pada saat Memasukkan Langsung Kita bolak-balik Nah ini Sudah matang Nah Lihat Hasilnya seperti ini Sangat berongga Cantik Dan mengembangnya juga Bagus Lihat kan Nah sekarang Nah sekarang saya akan Menunjukkan Yang Tadi ini Pinggirannya itu Lengket Satu sama lain Nah Lihat Hasilnya seperti ini Susah Mengembang Jadi Mengembangnya itu Tidak Maksimal Lihat Di dalamnya Seperti ini Masih berongga Namun Kurang Bagus Rongganya Dan tidak terlalu Mengembang Nah Permasalahannya itu Disitu tadi Karena Pinggirannya itu Lengket Satu sama lain Nah Kalau yang ini Lihat Beda banget kan Ini cantik banget Mengembangnya itu Bagus banget Karena ini Pinggirannya ini Tidak Lengket Satu sama lain Jadi ini Catatan penting Untuk teman-teman Tau ya Nah Ini Diluarnya itu Crispy banget Oke Teman-teman Terima kasih Yang sudah Menonton video Saya sampai Selesai Jadi Kalau suka Dengan video ini Jangan lupa Di like Di share Dan di subscribe Terima kasih Karena sudah Menonton video-video Saya Sampai jumpa Kembali Di next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh